Resmi mendaftar ke KPU Samarinda, pasangan Andi Harun dan Saifuddin Zuhri tiba Kamis sore di KPU Samarinda. Hingga Kamis malam mereka menjadi satu-satunya pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda yang mendaftar ke KPU. Menjadi satu-satunya pasangan yang mendaftar ke KPU, Andi Harun, Saifuddin Zuhri berhasil mengumpulkan 11 dukungan partai. Dari 11 partai, satu partai yakni PSI yang tidak memiliki kursi di parlemen. Andi Harun yang juga menjabat sebagai wali kota Samarinda saat ini akan mengambil cuti kapanya terhitung sejak ditetapkannya dirinya sebagai calon wali kota dari KPU. Hingga pemilihan nanti, kegiatan pemerintah sehari-hari kini diambil alih oleh wakil wali kota Samarinda, Rusmadi Wongso. 2,6 persen, mayoritas masyarakat Samarinda menginginkan kembali saya seluruh berkas dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat dari pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU oleh KPU Dekota Samarinda telah dinyatakan diterima dan lengkap. Sehingga juga saya harus mengupdate informasi tadi telah diserahkan kepada kami berdua. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan selama dua hari. Ada tiga program utama yang terus kita lanjutkan. Pertama pengendalian banjir. Yang kedua pembangunan infrastruktur publik. Baik itu infrastruktur jalan, jembatan, krainase, embung atau reservoir basin, maupun infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur publik lainnya. Dan yang ketiga adalah pembangunan perekonomian. Bahkan hingga pendaftaran ditutup pada Kamis malam pukul 23.59 Wita, dipastikan tidak ada lagi pasangan yang akan mendaftar ke KPU. Potensi pilkada di Samarinda pun pasangan Andi Harun dan Saifuddin Zuhri akan melawan kotak kosong. Semua suara yang terjuang, yang berwujudkan dalam surat suara sakit, itu tetap harus dihitung. Karena inilah demokrasi. Kalau tanpa kotak kosong, kalau dulu yaudah nanti saja gitu kan. Lama sih jadi? Jadi memang korum untuk orang-orang yang harus kita hargai dan kita harus hitung perbandingannya dengan lawan. Hingga kini KPU Samarinda pun mengumumkan secara resmi pasangan yang mendaftar. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Tibur. Terima kasih telah menonton!